Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini Lisa Blackpink positif COVID-19 Kondisi itu dikonfirmasi YG Entertainment Selaku agensi Blackpink pada Rabu 24 November Lisa dinyatakan positif COVID-19 Setelah mendapatkan hasil tes pada Rabu sore waktu Korea Sementara itu ketiga member Blackpink lainnya Yaitu Jenny, Rose, dan Jisoo masih menunggu hasil tes mereka Dan belum diklasifikasikan sebagai kontak dekat Lisa Lisa Blackpink didiagnosis COVID-19 sore ini 24 November Kata YG Entertainment seperti dilansir Star News via Never pada Rabu 24 November Tiga anggota Blackpink lainnya belum diklasifikasikan sebagai kontak dekat Tetapi mereka segera melakukan tes PCR setelah mendengar hasil positif COVID-19 Lisa Dan mereka saat ini sedang menunggu hasilnya Lanjut YG Entertainment Oleh karena itu YG Entertainment telah membagikan kabar tersebut kepada seluruh staff Dengan cepat dan akurat Agar dapat mengambil tindakan pencegahan Wow, harus memang cepat ya para mirsa ya Karena bisa jadi menular atau ada kontak kerat Nah ini makanya Apa namanya Ya harus segera ya harus segera di cek ya dengan PCR ya Agensi belum menjelaskan kondisi Lisa saat ini Namun mereka berjanji akan memprioritaskan kesehatan artis yang mereka naungi Kami akan terus memberikan dukungan penuh dengan kesehatan artis kami dan anggota staff terkait Sebagai prioritas utama Jika ada perubahan di masa mendatang kami akan segera memberitahu Anda kembali Tulis YG Entertainment Sehari sebelum menyatakan positif COVID-19 Lisa sempat membagikan Instagram story Ia terlihat sedang menghabiskan waktu bersama member Blackpink lainnya ya Ya kita doakan para mirsa mudah-mudahan Lisa Blackpink ya Cepat sembuh dan teman-teman yang lain ya Anggota Blackpink yang lain juga mudah-mudahan tidak positif COVID-19 ya Untuk kesembuhan dan supaya pulih cepat pulih Dan mudah-mudahan tidak ada kejala dan mudah-mudahan sudah divaksin ya Jadi tidak terlalu parah kejalannya Ya itu mudah-mudahan cepat ya Kita mari kita doakan ya Kita bacakan Al-Fatihah untuk kesembuhan daripada Lisa Blackpink ya Dan juga supaya staff dan teman-teman yang lain juga tidak tertular ya Al-Fatihah Alhamdulillah Rabila Amin Ungang Rabila Amin Baik para pemirsa ya itu memang kita lihat ya memang kita belum bebas dari pandemi Ya maka mudah-mudahan ya kita semua sehat, diberi kesehatan Teman-teman yang sedang mungkin terjangkit positif COVID-19 cepat sembuh Dan yang tidak ya mudah-mudahan ya tidak tertular Kita memang belum bisa lepas dari pandemi Maka kita terus berihtiar ya para pemirsa Tetap pakai masker, jangan lengah, jauhi kerumunan kalau itu tidak penting Dan mudah-mudahan kita semua ya terbebas daripada COVID-19 Dan kita berdoa mudah-mudahan COVID-19 segera selesai Ya pandemi ini cepat berakhir, amin Allahumma, amin Terima kasih para pemirsa, kita ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh